Intro Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa jelang larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 April mendatang, tim gabungan melakukan pendataan dan menertipan travel gelap di beberapa titik di kota Sumarang. Hasilnya, sejumlah travel gelap diduga membawa penumpang tanpa memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Penertipan ini dilakukan tim gabungan dari Sat Lantas Polresa Besumarang, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Sumarang. Penertipan dilakukan di beberapa titik yang menjadi pusat travel di kota Sumarang, seperti daerah Bubaan, Terminal Bayangan Banyumanik, serta Mangkang. Selain melakukan pendataan dan menertipan, tim gabungan juga memberikan edukasi dan himbauan kepada para sopir travel-travel gelap dan masyarakat agar menunda mudik lebaran pada tahun ini. Dalam kegiatan yang dilakukan petugas gabungan kami sore, terjaring sejumlah tiga mobil travel plat hitam yang beroperasi tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Sebuah mobil travel jurusan Monosobo yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas sesuai prokes pun diminta membatalkan perjalanannya atau mengurangi jumlah penumpangnya. Itu melaksanakan pendataan ataupun pengecekan di titik-titik wilayah barat sama wilayah simur selatan. Tepatnya di pul-pul ataupun travel-travel gelap yang ada di kota Sumarang. Jadi kita akan melaksanakan penertiban ataupun pengecekan di mana pada saat hari ini langsung berkerjasama dengan dinas perhubungan dan instansi terkait bahwa pada masa pengetatan mudik atau perah disini yaitu tanggal 22 April sampai 5 Mai kita laksanakan pelaksanaan penertiban pengecekan kepada travel-travel gelap dan penumpangnya tentunya. Dan apabila penumpangnya dan mungkin dari travel itu tidak sesuai dengan aturan kalau penumpangnya di Darda Peti itu ada yang positif kita langsung diserahkan kepada dinas kesehatan. Tapi kalau ada travel gelap yang tidak sesuai dengan aturan kita langsung kandangkan di Poresta Pesemara. Salah satu sopir travel gelap mengaku sudah biasa mencari penumpang di kota Sumarang. Namun sayang mereka hanya mewajibkan penumpangnya memakai masker saja. Dengan dari Tuhan. Profesinya taksi ini Pak? Apa travel ini Pak ya? Iya. Nama travelnya apa Pak? Travel nggak ada nama sih. Oh pribadi. Cara cari penumpangnya gimana Pak? Iya, kaget Pak. Oh kaget. Lalu Bapak menerapkan protokol kesehatan nggak waktu untuk penumpang Bapak? Gimana cara menerapannya? Pakai masker Pak. Cuma pakai masker. Pakai masker. Terus? Jaga jarak nggak? Iya jaga jarak. Iya ambil. Oh udah. Berarti? Nah. Selain untuk melaksanakan peraturan larangan mudik, razia ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pengetatan mudik atau pramudik 2021 telah dimulai sejak tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021. Dan larangan mudik telah ditetapkan pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Pada masa larangan ini, saat lantas Polresa Besmarang dan tim gabungan akan mengejarkan razia travel gelap maupun pemudik yang akan masuk ke kota Semarang maupun keluar kota Semarang. Tutuk Jari Tang melaporkan.